selamat datang di channel pramanvi di video kali ini saya akan membahas salah satu error yang biasanya sering muncul setelah kita menginstall suatu game biasanya error pada game atau aplikasi sekalipun terjadi karena kurangnya suatu file atau tidak mendukungnya spesifikasi laptop pada game yang kita pasang ya error yang akan kita bahas ini adalah error yang terjadi setelah kita menginstall atau memasang game PS 2017 Oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini dan untuk yang belum subscribe disubscribe dulu ya channel ini disini game PS 2017 sudah terinsal kita coba buka terlebih dahulu agar kita tahu apa error yang terjadi pada game ini nah saat kita buka muncul peringatan dimana spesifikasi komputer tidak memenuhi standar untuk pes ini sekarang kita lihat terlebih dahulu pada bagian setting dan spesifikasi kita lihat bagian yang lain sudah memenuhi dimana keterangannya oke dan pada satu komponen yaitu GPU tidak terbaca jadi bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasinya ini dia pertama kita buka terlebih dahulu device manager kita lihat apakah driver grafik atau driver PGA telah terinsal oke disini telah terpasang PGA Nvidia GeForce 820 hal pertama yang harus kita perhatikan ialah baterai apabila baterai pada posisi yang hampir habis maka error itu bisa terjadi jadi pastikan baterai kita dalam keadaan 50% ke atas atau tersambung pada adaptor setelah baterai cara kedua yaitu klik kanan pada desktop dan kemudian klik Nvidia control panel setelah Nvidia control panel terbuka pertama kita klik pada manage 3G setting kemudian kita klik pada favorite grafik processor kita rubah menjadi high performance intedia processor kemudian klik apply lakukan hal yang sama pada bagian program setting lakukan hal yang sama pada bagian program setting kalau sudah klik pada bagian configuration klik lagi pada auto select kita rubah menjadi VForce 820 sesuaikan dengan driver kalian masing-masing jangan lupa klik apply kalau sudah sekarang kita coba buka kembali PES 2017 ya game PES 2017 nya telah bisa dibuka tanpa ada error pemberitahuan pada awal kita membukanya demikian video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati